Shalom, selamat malam bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Mengapa kok keluarga kok dijadikan tema gitu ya Karena gereja ini kan isinya orang-orang yang punya keluarga Baik itu posisinya sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri Adalah kumpulan-kumpulan keluarga Dan keluarga itu adalah gereja kecilnya Jadi waktu kita di rumah, gereja itu bukan gedung yang besar Tapi waktu kita di rumah, keluarga itulah gereja Dan prinsip pertumbuhan itu sama Berlaku di dalam keluarga maupun di dalam gereja Jadi tidak terpisah gereja dengan keluarga itu Kita akan membacanya bersama 3, 2, 1 Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih Kita tidak bisa bilang kalau kita tumbuh di dalam gereja secara rohani Tapi ternyata di rumah itu mati Jadi tidak bisa keluarga dan gereja itu dipisahkan Kita harus bertumbuh di keduanya Baik itu di keluarga maupun di gereja Dan sama halnya dengan mungkin di dalam rumah tangga Ada gesekan pasti ya Di dalam gereja pun bisa terjadi Di dalam komsel pun bisa terjadi Bahkan kalau kita bisa menghitung tokoh-tokoh di dalam Alkitab Yang rumah tangganya bermasalah itu mungkin lebih banyak Daripada rumah tangga yang harmonis Ya mulai dari Adam, Nuh, Abraham, Lot, Daud Semua keluarga-keluarga itu punya masalahnya masing-masing Dan kita tidak luput juga sebagai keluarga Kita pasti ada masalahnya juga Mungkin yang baru menikah saja Mungkin yang belum merasakan begitu banyaknya masalah ya Dalam rumah tangga Dan di ayat 16 ini Kita melihat Bisa melihat ada dua bagian Yang dari kacamata kita melihat Yaitu bagian yang pasif dan yang aktif Apa itu maksudnya Maksudnya adalah Kita tidak bisa melihat ayat ini sendirian juga Dalam ayat 16 ini kan dimulai Dengan kata dari padanyalah Nah ini itu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya Yaitu ayat yang ke-15 Ayat yang ke-15 saya juga tuliskan di sini Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kita bertumbuh di dalam segala hal Ke arah dia Kristus yang adalah kepala Walaupun di situ ada titik Kemudian dilanjutkan di ayat 16nya Daripadanyalah seluruh tubuh Itu bukan berarti terpisah dari ayat sebelumnya Jadi daripadanyalah Itu maksudnya dari Kristus yang adalah kepala seluruh tubuh Jadi yang tadi saya maksud dengan pasif Itu maksudnya ada karya yang tidak kita kerjakan Tapi adalah karya Kristus Yang sudah dikerjakan oleh Kristus Dan kemudian ada yang aktif Yaitu adalah karya setiap anggotanya Jadi anggota tubuhnya Kristus Kita akan melihat yang karya Kristus Paulus itu menuliskan Kalau kita terjemahan aslinya itu ya Tidak usah dibaca Tapi dimengerti saja Bentuknya itu pasif Dan itu menunjuk bahwa Yesus itu subjeknya Yaitu pribadi yang melakukan hal itu Ada kata-kata rapi tersusun Dan bergabung menjadi satu kesesuaian Rapi tersusun itu artinya Kalau kita melihat buku rapi Apa rapi itu kan semuanya Bergabung menjadi satu dan sesuai Itu yang disebut rapi Dan Paulus sering pakai kata-kata ini Itu di banyak ayat Rapi tersusun Kemudian kata terikat menjadi satu Itu juga sering Paulus pakai Di ayat-ayat yang lainnya juga Yang biasanya kaitannya itu dengan kasih Kalau sedua ayat dua Dikatakan diikat menjadi satu Dalam kasih Dan di tempat lain dia mengatakan juga Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang Dan diikat menjadi satu Oleh urat-urat dan sendi-sendi Jadi dari penggunaan Kata rapi tersusun Dan terikat menjadi satu itu Sebenarnya artinya mirip Atau bahkan bisa dibilang sinonimnya Atau penggantinya Saling melengkapi Bukan pengganti Tapi saling melengkapi Yang satu dari metafora Tentang bangunan Tersusun rapi Yang satu lagi dari anatomi tubuh manusia Ada kepala Ada badan Ada tubuh Dan yang luar biasa Kata itu juga Itu mengandung arti Dilakukannya terus menerus Jadi waktu Tuhan sudah memberikan Kesatuan Di dalam gereja Di dalam kita Waktu Yesus itu mati di kayu salib Itu kesatuan sudah terjadi Sudah dilakukan oleh Yesus Dan bukan hanya Berhenti sampai situ Tapi Yesus melanjutkan sampai sekarang Jadi persatuan dan kesatuan Di dalam keluarga Di dalam gereja Itu sudah dikerjakan oleh Kristus Dan sampai sekarang Kristus tetap melakukannya Oleh sebab itu Itu bukan bagian kita sebenarnya Persatuan dan kesatuan itu Sudah dilakukan oleh Kristus Kita tidak perlu menciptakan lagi Sudah diberikan Itu yang harus kita mengerti pertama kali Karena daripadanya lah Semua itu berasal dari Kristus Dan terus menerus dikerjakan oleh Kristus Itu berlaku juga untuk Di dalam keluarga kita Semua Tuhan Sudah kasih Walaupun kelihatannya beda-beda Suami istri beda Dengan anak apalagi berbeda Kalau Pak Jarod kemarin bilang Generasinya sudah beda Prosesornya sudah beda Tapi Kalau Tuhan kasih Kesatuan di dalam keluarga Itu berarti sesuai Dengan tujuannya Tuhan Walaupun beda-beda Mungkin awalnya Kerasanya kayak gak cocok ya Tapi lama-lama akan menemukan Kesesuaian itu Dan Tuhan tidak pernah Salah mengatur Kemudian tadi Karya Kristus Sekarang kita akan melihat Karya setiap anggota Artinya semuanya Berfungsi Jadi waktu Kristus Memberikan persatuan Kesesuaian Bukan berarti dia berhenti Lalu bye-bye Lalu manusia Tidak berperan apapun Tetap Kristus Dalam anugerah dan hikmatnya itu Kasih Memberi kepada kita Melibatkan kita Dalam proses pertumbuhan Apa saja yang menjadi bagian kita Yang pertama Yaitu kita bisa bekerja Sesuai dengan posisi masing-masing Jadi ada kata yang kita lihat lagi Di alkitab kita Frase sesuai dengan kadar pekerjaan Tiap-tiap anggota Itu maksudnya Ada sebuah kerjasama Tapi dinamis Maksudnya itu Bukan cuma asal bekerja Dari kata energia 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 ini lebih mengarah kepada Kuasa yang sedang bekerja Atau effectual working Jadi bekerja itu bukan Asal-asalan Ada keseriusan Ada dampaknya Baik itu dalam gereja Maupun dalam keluarga Kalau misalnya di dalam gereja kita Berperan sebagai WL mungkin Atau musik Ataupun apapun Usher Multimedia Kita bukan asal-asalan Tapi kita ada dampaknya Sehingga waktu kita melayani Di dalam gereja Itu ada dampaknya Bagi orang yang Mungkin melihat Atau merasakannya Main musik Bukan cuma asal jreng-jreng Tapi benar-benar latihan Kalau misalnya di dalam keluarga Sebagai peran sebagai suami Atau peran sebagai istri Bukan asal-asalan Bukan asal-asalan Kita sungguh-sungguh melakukan peran Suami Yang benar-benar mendidik anak Dalam Tuhan Sebagai istri Benar-benar Bekerja sama dengan suami Yang menolong Menjadi penolong yang sepadan Anak Menghormati orang tua Dengan sungguh-sungguh Tugas-tugasnya dilakukan Dengan sungguh-sungguh Itu maksud dari Kata pekerjaan di dalam situ Effectual working Ada keseriusan Ada dampaknya Jangan sampai dampaknya itu Negatif Tapi dampaknya harus Kepada pertumbuhan Tentunya pertumbuhan iman Di dalam Kristus Dan dinamika tadi Disertai kerjasama yang baik Melibatkan tiap-tiap anggota Semua harus terlibat Paulus menekankan Hal ini Tidak ada satu anggota pun Yang menganggur Seluruh tubuh Tidak bisa dibayangkan Kalau misalnya ada Anggota tubuh kita Yang berkata Sebenarnya tangan ini Misalnya diciptakan Untuk bisa Memegang gelas Itu kan hal-hal yang sederhana Bisa apa lagi Bisa Menyapu misalnya Tapi tangan ini Ah itu terlalu Simple Memegang gelas Kaki juga bisa Biar dia aja Kalau misalnya ada Anggota tubuh Yang sebenarnya dia bisa Tapi dia menyerahkannya Kepada Yang lain Itu berarti Apa Kita bisa lihat Ada dua hal Entah itu tangannya cacat Atau Malas Kalau kita misalnya Di dalam keluarga Ah tugas anak itu Pokoknya istri semua Suami itu tinggal Menikmati hasilnya Nanti anak-anak Jadi anak-anak yang Membanggakan Orang tua Siapa sih papahnya Tidak Semuanya Ada Andil Bahkan Tuhan Mengatakan orang tua Tidak disebutkan Disitu Eh para suami saja Atau eh para istri saja Tapi orang tua harus mendidik Anak Pekerjaan berdua Saya pernah dengar Istilah Bikinnya berdua Ngurusnya juga harus berdua Itu ya Jadi semuanya terlibat Termasuk dalam Pekerjaan-pekerjaan lain Makanya Kalau misalnya Ada yang Berkata Oh Ngepel itu tugas istri Masak tugas istri Ya Pekerjaan itu Tidak ada hubungannya Sama gender Ya Setiap kita punya tangan Berarti kita bisa Mengerjakan hal itu Jadi tidak ada Laki-laki yang Pengennya Dimanja Jadi raja terus Tapi juga harus Mau bekerja Mengerjakan pekerjaan Rumah tangga Istri Bisa menek ke lampu sendiri Ya wis Menek ke Bisa naik tangga Bisa Kecuali yang Fobia ketinggian Tadi saya bersama Dengan Sean Bikin Lemari sendiri Bikin lemari Apa namanya ya Bukan bikin ya Maksudnya Ngeset lemari gitu ya Sendiri Cewek-cewek Tidak masalah Selama tangan kita Masih bisa pekerja Kita kerjakan Justru yang kita bilang Ini harusnya cewek Ini harusnya cowok Padahal Tuhan kasih kita Talenta untuk melakukannya Tapi kita tidak mau Itu antara dua Cacat Atau Malas Ya jadi semua Ada fungsinya Anak pun juga Ada fungsinya Ya Yang pasti takut Sama Tuhan Dan taat pada orang tua Belajar Disini banyak pelajar juga Ya tugas dan tanggung jawabnya Laki-laki dan perempuan sama Anak saya Laki-laki Saya ajarin masak Bisa Harus-bisa Jemur Harus bisa nyuci baju Ya jangan sampai Nanti kuliah Di luar kota Atau di luar negeri Cuciannya dibawa pulang Dicuciin sama mama Keterlaluan Kalau kayak gitu ya Kemudian yang kedua Tadi kalau yang pertama adalah Masing-masing Bekerja sesuai posisi Yang kedua adalah Membangun dirinya dalam kasih Ya kedua hal ini Sangat penting dalam pertumbuhan Tanpa kasih Perbedaan-perbedaan tadi itu Merupakan jadi ancaman Wah kamu beda sama aku Kamu beda sama aku Jadi isinya curiga Bukan isinya persatuan Itu kalau tanpa kasih Tapi kalau dengan kasih Perbedaan itu malah jadi Pemersatu Malah jadi memperkaya Begitu pula dengan di gereja Kalau kita membangun Kesatuan di dasar kasih Bukan di dasar Kecocokan karakter Kecocokan hobi Apalagi kesamaan musuh Pasti runtuh Pasti hancur Pasti keluarga akan hancur Dan kasih disini Tidak bisa dipisahkan Dengan kebenarannya Kalau kita pernah mendengar Speaking the truth in love Mengatakan kebenaran dalam kasih Kalau tanpa kebenaran kasih itu Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Kita tutup mata Kita mau merenungkan Saat ini Keluarga kita Kita pikirkan Anggota keluarga Yang ada di dalam rumah kita Apakah kita masing-masing Sudah melakukan Bagian kita Sesuai dengan rencana Tuhan Apakah kita Sudah melakukan Porsi kita Sesuai kebenaran Di dalam kasih Tuhan sudah Mempersatukan Tuhan sudah Memberi kesesuaian Tapi tanggung jawab Kita Di dalam keluarga Untuk melakukan Mengerjakan bagian kita Masing-masing Bapak kami berdoa Untuk setiap Keluarga yang ada disini Untuk kepala keluarga Untuk suami Tuhan memberikan Tuhan memberikan roh yang takut Akan Tuhan Berwibawa di dalam Tuhan Bijaksana Diberkati dalam setiap Pekerjaan tangannya Diberi hati Yang mampu Mengasih istri Dan anak-anaknya Rela berkorban Sama seperti engkau Tuhan Yang sudah berkorban Untuk jemaat Berikan Roh yang bertanggung jawab Kepada Tuhan Dengan menjaga istri Sehingga istrinya tidak bercacat Di hadapan Tuhan Membawa anak-anak Mengenal Tuhan Pencipta mereka Meskipun banyak Dari kami Dan kami tidak sempurna Tuhan Tapi kami adalah Orang-orang yang sudah Ditebus oleh Kristus Kami dapat Merespon Di dalam setiap Perbuatan Tingkah laku kami Perkataan kami Berkati para istri Tuhan Sebagai penolong Suami Yang takut akan Tuhan Menghormati suami Dan disebut berbahagia Diberkati Berhasil dalam pekerjaan tangannya Dapat pengasuh Dan merawat anak Dengan kelemah lembutan Kau berkati Anak-anak juga Tuhan Engkau yang menciptakan mereka Dengan maksud Dan tujuan Biar mereka terus Ada di dalam anugerah Tuhan Hidup sesuai dengan Tujuan mereka Diciptakan Bukan dengan Keinginan mereka Beri hati yang taat Tuhan Dan mengasihi engkau Dan juga mengasihi Orang tua mereka Berikan anak-anak ini Kemampuan Tuhan Untuk membedakan Mana yang baik Mana yang tidak baik Dan berikan kesetiaan Untuk berpegang Kepada firman Tuhan Berdoa untuk Setiap penantu Dan mertua Ada kedamaian Tuhan Ada kasih Ada penghormatan Ada penerimaan Kami berdoa untuk Keluarga-keluarga yang Kehilangan figur ayah mungkin Atau figur ibu Bahkan mungkin Sedang berduka Karena kehilangan anak Kami percaya Semua ada di dalam Kendalimu Tuhan Ada rencana yang baik Dan kami mau Tuhan Belajar Untuk mulut kami Tidak bersalah kepada Tuhan Kami tahu Engkau tidak pernah salah Dan engkau memberikan Kerukunan Engkau memberikan Penghiburan Engkau sendiri yang menjadi Bapak Bagi anak-anak yang Mungkin dibuang Yang broken home Yang tidak memiliki Figur ayah Di dalam hidupnya Engkau sendiri juga Menjadi ibu mereka Yang memberikan kasih Kelemah-lembutan Yang dapat Menghibur mereka Kami berdoa Tuhan Untuk keluarga-keluarga ini Keluarga yang mungkin Sering bertengkar Tuhan berikan Kasihmu di dalam Keluarga mereka Mungkin ada suami Atau istri Yang tidak setia Kepada pasangannya Tuhan Engkau yang menegur Engkau yang Membalikkan hati mereka Kepada Tuhan Dan kepada pasangannya Supaya kami bisa Juga jadi agen Pemulihan keluarga Untuk orang-orang Yang di luar Kristus Sehingga orang-orang Bisa melihat Keluarga kami Adalah keluarga Yang dimana Kristus menjadi pusat Dari keluarga kami Kerja kami Sungguh-sungguh Mengalami pertumbuhan Yang sejati Dalam Tuhan Kami mau mendasari Dengan kasihmu Tuhan Apapun yang kami Lakukan Biar itu berdasarkan Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Yang percaya Katakan Amin